Nah itu, ini mungkin sekilas saja Bapak Ibu pengadaan barang jasa di desa. Kenapa kita harus mengetahui paling tidak ya? Next, karena tren dana desa ini luar biasa juga nilainya. Banyak juga nilainya, dimana sekarang ini alokasi untuk anggaran desa itu sudah besar. Nah, pemerintah sudah mengalokasikan anggarannya gitu ya, mengalokasikan anggarannya dan disesuaikan dengan kemampuan negara juga. Di sini ada pasal 72 ayat 2, Undang-Undang 3 tahun 2024, nah ini terkait dana desa. Nah itu banyak sekali di situ terkait bagaimana kita melakukan pengelolaan dana desa itu. Nah, di AKPP khususnya memang di Direkturat Sebelah, di Direkturat Pengembang Strategi dan Kebijakan Khusus, saat ini sedang menyusun terkait regulasi aturan dana desa itu digunakan dalam proses pengadaan seperti apa. Next. Nah ini permasalahannya, jadi kenapa kita perlu adanya aturan tersendiri terkait dana desa? Karena peraturan yang saat ini itu masih terpisah-pisah gitu ya, masih di Bupadu ini mengeluarkan peraturan sendiri, Wali Kota ini mengeluarkan aturan sendiri, jadi belum ada keseragaman regulasi. Kemudian banyak stakeholder yang belum mengetahui prinsip-prinsip pengadaan di desa itu seperti apa. Kita nggak bisa menyemakan bagaimana pengadaan barang di desa itu sama seperti pengadaan profesional, seperti di kementerian lembaga, seperti di aturan yang ada sekarang. Tapi kita harus melihat di sana sampai dengan tingkat kualitas dan pendidikan dari desa tersebut, harga barangnya seperti apa, bagaimana kepala desanya memiliki kewenangan penuh di sana, sampai jika jumlah pendidikan yang ada di desa itu sebenarnya banyak. Bapak-Ibu ada MDP-nya tersendiri untuk desa ini, jadi intinya kebijakan barang biasa di desa itu dia mengutamakan peran serta masyarakat melalui swaklola. Swaklolanya juga berbeda dengan swaklola yang ada saat ini di Perpres. Swaklolanya lebih kepada gotong royong. Gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Jadi masyarakat punya apa, itulah yang kita optimalkan. Bukan swaklola di desa ini bukan swaklola yang ke-1, 2, 3, 4 itu bukan. Tapi lebih kepada swaklola di desa. Lebih kepada melibatkan peran serta masyarakat setempat. Jadi seperti itu. Nah kemudian, sama dilakukan tanpa gantasan nilai tertentu. Kamu lihat, jika tidak dapat dilakukan secara swaklola, maka dapat dilakukan melalui penyedia di desa setempat, BUMD, sebuah UMK, UMK, baik sebagian ataupun seluruhnya. Tetap bisa dilakukan secara swaklola, tapi kalau tidak bisa harus melalui penyedia. Nah tata caranya seperti apa, nanti ada perlap terkait pengadaan di desa ini. Next. Nah ini muatan BBJ desanya. Kalau di dalam revisi perpres, mungkin bapak ibu yang hadir di zoom dan di ruangan yang sudah pernah membaca draft revisi perpres, tahu gitu ya, muatan BBJ desa. Ada pengutamaan swaklolanya seperti apa, penggunaan UMK-nya seperti apa, purchasing-nya, penguatan BUMD-nya, dan pengadaan berkelanjutannya. Jadi kita hanya sedikit nih di revisi perpres yang akan terbit besok. Tapi akan lebih diuraikan lebih lanjut lagi nanti dalam MDP dan di perlap LKPP-nya. Next. Nah ini mungkin saya enggak banyak bercerita tentang kematangan di desa, sama seperti kematangan UMK-BBJ, dia juga ada tingkatan-tingkatan ini juga ada target dan indikator dan subindikatornya. Jadi bukan hanya UMK-BBJ saja, desa pun juga seperti ini ada tingkatan-tingkatan kematangannya. Next. Nah ini pengadaan internasional bapak ibu. Kalau bapak ibu pernah mengakses Madya gitu ya, dari muda ke Madya, pasti portfolio mereka ada sedikit pengadaan internasional atau KPBJ. Nah di dalam pengadaan internasional ini, kita juga ada kebijakan tersendiri. Next. Jadi nanti mungkin akan dibedakan yang mana kerjasama perdagangan internasional dan kerjasama pendanaan pembangunan. Nah peran PBJ-nya di sana seperti apa gitu ya, karena berbeda. Nah saat ini kita masih, kalau di perdagangan internasional, masih sampai pada tahap pembukaan akses pasar. Jadi prinsip non-discrimination dan national treatment. Nah contoh kalau misalnya di Amerika, mereka protect banget untuk penggunaan PDM-nya. Nah kenapa Indonesia nggak bisa seperti itu? Nah mungkin nanti ada penjelasan lebih lanjut gitu ya. Tapi kami berusaha, ini rekan-rekan di D13 di tempat Direkturat Pengembangan Inggris Usaha dan Kerjasama Internasional, itu selalu menyuarakan bahwa PDM itu tetap kalau bisa digunakan walaupun memang kita mendapatkan dana dari donor gitu. Karena ada beberapa perjanjian yang tidak mau menggunakan PDM kita, karena memang di loan agreement-nya atau di grand agreement-nya itu disebutkan. Bahwa ketika misalnya kita menerima dana dari mereka, itu yang menggunakan barang-barang dari mereka. Nah misalnya ADB ya negara-negara ADB yang boleh menyediakan barang-barang tersebut. Nah itu sampai saat ini masih pembukaan akses pasar, pengadaan dengan prinsip seperti itu. Prinsip non-discrimination dan national treatment. Kita juga ada program LKPP nomor 1 tahun 2022 dan SE Kepala LKPP nomor 7 tentang percepatan PBJ dari PHLN. Bapak-Ibu kalau misalnya nanti mengakses media biasanya ya, itu pasti akan ketemu mereka yang sudah pernah melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah paling tidak kita tahulah dasar hukumnya gitu ya, walaupun memang ini akan terus dinamis gitu ya, berubah sesuai dengan perkembangan dari setiap kali negosiasi. Tapi biasanya LKPP akan coba untuk menemukan tersebut dalam regulasi sehingga kita punya payung hukum akan seperti apa sih pengadaan internasional tersebut. Nah kemudian ada ini sama masih kerjasama internasional lainnya, ini kita bekerjasama dengan OECD, mungkin Bapak-Ibu pernah mendengar OECD. Jadi prinsip transparansi, prinsip akses, integrity, capacity-nya, monitoring evaluasinya, e-procurement-nya, nah itu dituangkan di dalam OECD ini. Jadi kita sebenarnya ingin belajar kepada mereka gitu ya, seperti apa sih best practice yang terbaik. Tapi ternyata memang ada beberapa hal, sistem kita lebih baik, sistem procurement kita lebih baik. SPSE, RSE kita tuh jauh lebih baik dibanding negara-negara lain yang tertentu ya, negara tertentu, tapi tetap masih jauh di bawah Korea, seperti itu ya. Nah mungkin nanti ke depannya, dengan adanya kerjasama internasional lainnya ini, bisa melihat sampai sejauh mana procurement kita, government procurement kita itu di level internasional. Next. Next.